KPUD Maluku menetapkan pasangan calon gubernur Said Asagaf dan wakilnya Zed Sahuburua sebagai pemenang pilkada Maluku. Pasangan tersebut mengungguli pasangan Abdullah Fanat, Martin Mas Paitela dengan selesai 6.000 suara lebih. Rapat peleno dan rekapitulasi suara pilkada Maluku putaran kedua digelar Komisi Pemilihan Umum Maluku di kantor KPU Sabtu dengan menghadirkan seluruh KPU kabupaten dan kota di Maluku serta saksi pasangan calon gubernur. Dari hasil akhir rekapitulasi suara di sebelas kebupaten kota di Maluku, pasangan Said Zed atau setia unggul dengan perolehan suara 389.884 atas pasangan Abdullah Fanat, Martin Mas Paitela yang memperoleh 383.705 atau selisih 6.179 suara. Pasangan Said Asagaf, Zed Sahuburua ditetapkan sebagai pemenang pilkada Maluku. Pasangan setia tersebut diusung dari Koalisi Partai Golkar, PKS, P3, Patriot, dan PDS menang di tujuh wilayah. Sementara pasangan damai yang diusung 14 partai non-parlemen menang di empat wilayah. Penetapan pasangan setia sebagai pemenang pilkada Maluku ini sempat menimbulkan protes dari para saksi pasangan Fanat, Martin. KPUD mempersilahkan pihak yang keberatan untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pilkada Maluku digelar dua putaran dengan lima pasangan maju sebagai calon gubernur dan wakilnya. Di putaran pertama, pasangan damai dan setia hanya selisih 3 persen suara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.